Halo, jumpa lagi dengan 354 Pak Bujagat. Ini guys, saya lagi jalan-jalan ke tempat wisata, yaitu di daerah Jember Selatan, yaitu Papuma. Tempat wisata yang tidak asing lagi. Ini baru saja dibuka setelah ditutup pada saat tsunami kurang lebih 2 tahun. Inilah suasana pantainya yang begitu indah, begitu alami dan asli guys. Nampak bukit-bukit terlihat dari kejauhan. Dan ada juga perahu, tambang yang disiapkan oleh para nelayan untuk wisatawan domestik. Ini guys. Nah, itu perahu tambang yang disiapkan untuk wisatawan domestik. Nampak perahu-perahu para nelayan sudah siap berlayar di samudera selatan ini guys. Untuk melihat Nampak perahu gue Sudah mulai rame para wisata-wisata lokal guys. Kapal-kapal nelayan yang siap mencari ikan, biasanya berangkatnya pada saat malam hari guys. Menepi atau menampatkan jangkarnya di pagi hari. Jadi berangkat malam pagi menampatkan jangkarnya guys. Gampang. 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 Kenapa anak-anak lagi mandi air laut di pantai Tabuma ini guys. biasanya kalau musim liburan sangat rame berhubung ini baru saja dibuka setelah COVID yang ditutup selama dua tahun mungkin para wisatawan masih belum mengerti kalau pantai Papu Mas sudah mulai dibuka review dari 354 Papu Jagat jangan lupa komen, like, dan subscribe disini Terima kasih telah menonton